Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Jumpa lagi di channel Diti Maharani Channel yang membahas seputar masakan Nah kali ini saya baru saja selesai memasak pesmol ikan kakak Yang tentunya rasanya enak menarik dilihat Dan pastinya kalau sudah nyobain pasti bakal ketagihan Jika teman-teman mau tau caranya silahkan simak video berikut ini sampai selesai Pertama-tama kita siapkan dulu bahan-bahannya Disini saya sudah menyiapkan ikan kakak seberat 500 gram Dan ini ikannya sudah saya cuci bersih dan sudah saya buang ya Angsangnya teman-teman dalamannya pun Dan sudah saya belah-belah ya dagingnya Sekarang akan saya marinasi dulu dengan jeruk lemon ya Secukupnya saja supaya mengurangi bau amis Nah sekarang sudah saya balurin Sekarang akan saya cuci bersih ya Ini ikannya yang sudah saya cuci bersih Sekarang saya marinasi dengan bawang putih yang sudah saya parut Sebanyak 2 siung Setengah sendok teh garam Dan dimarinasi sampai benar-benar tersampur merata Supaya tujuannya lebih harum lagi teman-teman Sekarang akan saya sisihkan terlebih dahulu Dan kemudian disini saya sudah menyangrai Menyangrai kemiri sebanyak 8 butir Dan 1 cm kunyit ya teman-teman kunyit fresh Ini bumbu-bumbu yang akan saya haluskan ya teman-teman Bawang putih 5 siung Bawang merah 5 siung Kunyit dan kemiri Yang sudah saya sangrai 1 ruas jahe Supaya tujuannya lebih creamy lagi ya Jadi tidak memakai santan Ini saya akan menghaluskannya secara manual saja ya teman-teman Nah teman-teman Ini hasilnya bumbunya ya Yang sudah saya haluskan secara manual Jika kalian punya chopper Boleh pakai chopper ataupun blender ya Dan kemudian disini saya sudah menyiapkan Bumbu-bumbu cemplungnya ya teman-teman 1 batang serai yang sudah saya memarkan 1 ruas lengkuas yang sudah saya memarkan 3 lembar daun salam 3 lembar daun jeruk Dan saya akan mengasih cabai merah ya Opsional ya teman-teman Untuk tingkat kepedesan Saya memakai sebanyak 6 buah Sekarang akan saya potong serong saja ya Dan kemudian Disini saya sudah menyiapkan cabai hijau Sebanyak 5 buah Opsional juga ya teman-teman Untuk tingkat kepedesannya Jika kalian suka pedes Boleh ditambah lagi cabainya ya teman-teman Atau menggunakan cabai domba Dan 4 batang bawang daun Sekarang akan saya potong-potong juga ya Ukurannya sesuai saja ya teman-teman Sekarang akan saya sisikan terlebih dahulu Langsung saja ya teman-teman Disini saya sudah memanaskan minyak Sekarang akan saya goreng ikannya terlebih dahulu Dan sambil disiram-siram minyaknya ya teman-teman Supaya matangnya merata Digoreng sampai banter-banter agak sedikit kering ya Nah sekarang akan saya balik terlebih dahulu ya teman-teman Ikannya Oh iya untuk ikannya boleh apa saja ya teman-teman Seadanya saja Nah sekarang ikannya sudah matang Akan saya angkat ya teman-teman Dan akan saya tiahiskan terlebih dahulu Langsung saja kita menumis bumbu yang sudah saya haluskan ya teman-teman Ini saya memakai minyak yang bekas goreng ikan ya Opsional saja ya teman-teman Ditumis sampai benar-benar harum Dan tambahkan sebatang serai Lengkuas Daun salam Dan daun jeruk Dan daun jeruknya saya potong-potong ya teman-teman Di sobek-sobek Supaya aromanya lebih tercium Dan ditumis sampai benar-benar bumbunya tanek Dan 1 sendok teh merica bubuk ya teman-teman Dan ditumis kembali Sampai benar-benar bumbunya tanek dan kering ya Ini sudah cukup tanek Sekarang akan saya masukkan sedikit air ya teman-teman Dan dimasak kembali Sampai benar-benar tanek ya teman-teman Sampai benar-benar kuahnya mengesat ya Supaya tidak terasa bau kunyitnya ya teman-teman Nah sekarang Sudah mengering ya teman-teman Sudah kering bumbunya Dan airnya sudah menyusut sekali Ini bumbunya sudah menyusut airnya ya teman-teman Sekarang saya tambahkan air lagi Secukupnya saja Jika kalian mau banyak kuahnya boleh ya teman-teman Sekarang saya tambahkan 1 sendok teh Kaldu jamur atau chicken powder Dan 1 sendok teh Garam Opsional ya teman-teman Dan 1 sendok teh gula pasir Opsional ya teman-teman Dan dimasak kembali Sampai benar-benar tercampur merata Sekarang akan saya masukkan Potongan cabai merah, cabai hijau, bawang daun ya teman-teman Dan diaduk kembali Sampai tercampur merata Dan jangan lupa ya untuk cek koreksi rasanya teman-teman Rasanya pas ya Nah sekarang Bumbunya sudah pas Sekarang kita masukkan ikannya Dan dimasak Sambil disiram-siram bumbunya ya Supaya bumbunya meresap ke ikannya teman-teman Supaya meresap Sekarang akan saya pindahkan ke piring saji Dan ini bumbunya sudah benar-benar mengesat ya teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Ini cocok banget Untuk tambah menu ya teman-teman Tanpa harus beli di luar ya Jadi kita bisa memasaknya sendiri Pokoknya bisa dijadikan untuk hidup usaha ya teman-teman Kalian wajib mencoba dong Dan cocok banget Disajikan sama nasi hangat ya teman-teman Sekarang akan saya ijib ya Bismillahirrahmanirrahim Mantep banget Rasanya pas Manis Pedas Gurih Pokoknya creamy sekali teman-teman Oke teman-teman Seperti itulah resep Best small ikan kakak Yang dapat saya bagikan untuk saat ini Semoga bermanfaat Dan selamat mencoba Dan jangan lupa untuk dukungannya Dengan cara like Subscribe Dan share ya Jika sudah saya ucapkan terima kasih Kurang lebihnya mohon dimaafkan Dan saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Daaah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax